Hai kita silang Hai ini harus berat barangannya untuk mengencangkan bau dini karena kalau gak berbarangan ini bakalan bocor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya eh saya akan berikan tips atau cara untuk pasang karet kapar untuk silinder head silinder kop jadi ini sebenarnya karetnya masih bawaan pabrik kayaknya ini masih bawaannya dan ini bekas ya bekas dipakai Hai saya akan memberikan tip dan trik biar ini nantinya kedepannya motor di bagian copperhead ini enggak ada netes gak ada rempes oli Bagaimana caranya simak terus videonya ya ini kan bekas jadi kita memerlukan lem ya kita lem aja biar meminimalisir kebocoran ini kemana nah ini kita kasih lem di sini ya udah kasih lem untuk bagian dalamnya Hai seperti ini dijamin ini enggak bakalan bocor ya kalau pengalaman pengalaman saya ini enggak pernah bocor beberapa kasus disini baru ganti coverhead tapi masih tetap bocor ternyata cara pemasangannya itu baru salah jadi yang ini nih enggak begitu masuk jadi dia itu agak gimana ya agak enggak pas yang masuknya jadi menyebabkan bocor walaupun baru katanya ini karet coverhead nya baru diganti tapi masih tetap bocor dan ternyata pemasangannya kurang pas jadi ini dipastikan ya ini udah masuk seperti ini nih Hai dipastikan ini karet coverhead semuanya masuk ya jangan ada yang keluar kalau udah seperti ini langsung aja kita lem bagian sini karena ini bekas ya Hai kalau baru mah enggak perlu dilem sebenarnya kalau masih baru tapi ini dikarenakan bekas jadi untuk meminimalisir aja kalau udah seperti ini langsung aja kita pasangkan pemasangannya pelan-pelan ya nah kalau sudah seperti ini usahakan jangan bergeser langsung aja kita masukkan untuk baut pengancangnya usahakan untuk pengencangannya ini sama rata ya kita silang ini harus berat barangannya untuk mengencangkan bau dini karena kalau ga berbarengan ini bakalan bocor sampai mentok ya sampai kencang nah kalau udah mentok kencang seperti ini udah dijamin ini enggak bakalan bocornya walaupun karetnya bekas pakai karet owing untuk coverhead Oke gitu aja ya trik klik dan tips dari saya semoga dimengerti jangan lupa like share komentar subscribe mantap ya